cuy oke cuy kali ini mau riding ya anjir mau riding sekalian ini dia gue habis beli apa ya temen-temen sarung tangan ya temen-temen sarung tangan yang buat harian enak temen-temen mereknya Inventio ya nanti Inventio apa gue lupa namanya jadi pokoknya coba dulu lah tes dulu cuy nanti re-unboxing aja gitu ya kan re-unboxing ya oke oke warnanya hitam perpaduan dengan abu-abu ya kan ini ukurannya XL temen-temen jadi tangan gue panjang juga ya temen-temen oke bentar ini masih ada yang enggak bikin enggak bikin enggak nyaman gitu ya oke deman-nyaman temen-temen first impression nya kita coba cuy sekalian dengan si orange ya kan tempur Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini baru mulai ya Tentara ada bocil-bocil Agak ini soalnya jalan-jalan kampung jadi kecil gitu ya kan Belum keluar dari perkampungan dulu Cek HP cek dompet dulu cuy Oke udah Nanti takutnya HPnya Ketinggalan ya kan Oke bismillah Langsung saja Oke teman-teman untuk percobaan ya First impression pertama Setelah beri sarung tarangannya cukup enak Oke cukup nyaman teman-teman Ya pasti teman-teman gue pakai XL Gue tangannya lumayan gede panjang gitu ya kan Jadi buat kalian yang ingin beli ya Nice lah ya teman-teman Gak kaku teman-teman Jadi Yang apa ya teman-teman Yang biasanya orang beli kan ada Apa ya Punuknya itu ya kan Punuknya disini Itu saya kurang suka Entah kenapa teman-teman Kurang nyaman gitu ya kan Gue udah pernah beli Yang ada punukannya yang glove itu ya Buset bro Gak gue pakai anjir Kenapa Gak enak gitu ya kan Gak nyaman Apa ya Terasa ganggu gitu ya kan Saat di kopling Saat di gas itu Terasa gak ganggu gitu Ya gak tau juga sih Apakah Merknya terlalu murah Ya gak murah banget sih teman-teman Gue belinya ada Glove nya itu Hampir 300 ya kan Mungkin yang 1 jutaan Atau 2 jutaan Mungkin nyaman Saya juga kurang tau sih Yang jelas gue lebih suka Untuk Daiwi itu Lebih suka yang Seperti ini Gak ada Plok punukannya gitu ya kan Jadi sarung tangan biasa Tapi agak tebel gitu Kainnya Seperti itu Jui Tuh kan Ini Bagian di bagian Kulit-kulit Yang bagian Dalamnya ini Kayak dirapisi Tebel lagi gitu ya kan Nanti Ada detailnya lah ya Cui Di unboxingnya Harganya Oh iya betulnya Langsung ngomongin harga Untuk harganya Berapa sih pak 100 Pokoknya 150 Kurang dikit teman-teman 103 140 Kalau gak salah sih Lupa pak Pokoknya Gak Gak nyampe 150 Bantunya untuk Warnanya hitam ya kan Kalau hitam itu Enaknya apa ya teman-teman Semua Semua apa ya Semua Warna Menyatu gitu ya kan Mau Jacket anda Warnanya merah Kaos Globnya Sarung tangannya Warnanya Hitam itu Menyatu gitu ya kan Seperti itu Yang saya suka Dari kalau Gelap warna hitam Dan kemarin Gue beli warna putih Ya kan Eh warna putih Warna merah Dan hilang Cui Yang hilangin Kakak saya Gak tau Di Di kemanain Dia akan jatuh Atau Dimana Di rumah Gak ketemu Atau gimana Yang jelas Hilang Sudah Tapi gak apa-apa sih Langsung Auto beli Ini Jadi Jadi San Morida Beberapa Satu kali atau dua kali Gue gak pake sarung tangan Kurang nyaman Biasanya kan Pake sarung tangan Salib dong Wih deh Jadi Penting banget Sarung tangan Berdui teman-teman Yang pertama itu Yang pertama itu Yang paling penting Yaitu Apa ya Menghindarkan Menghindarkan Apa ya Bahasanya Cui Menghindarkan Dari Amit-amit ya Amit-amit Keras Gitu Gesekan Gitu Biar kulit tangan Itu gak Luka Cui Karena Gue sudah Membuktikan Ya Kan Membuktikan Gitu Membuktikan Pas saya Keras Keras kemarin Ya Kan Itu Untung Saya pake Sarung tangan Jadi Gak terlalu Apa ya Gak terlalu Sakit Yang kedua Yang kedua Penampilan Kalau Kalian Rider Atau ya Suka-suka Suka banget Mama motor Ya kan Itu adalah Gloss itu Penting banget Apalagi Anda pake Full face Gitu ya kan Pake gloss Pake Houdiboh Gak ngotak Ya Wih Syap Pasar ini Cui Damagenya Ngeotak Gitu ya kan Gak cuma berlaku Buat cowok Ya teman-teman Cowok juga Yang ketiga Cui Biar tangan Anda gak Belang Ya kan Karena Biasanya Kalau gak Gak pake sarung tangan Biasanya Belang Hitamnya Itu Di kulit Tangan Gak Gak Pake glove Itu Hitamnya Keterlaluan Seperti itu Cui Emang Enak sih Orang Cui Ntar Reading Reading Ya kan Gelere California Kalau Gak Sebelum Zat Di At Biasanya Tebal D selamat menikmati siap foto siapa cantik amat anjir kadang gue pake si orange ini gak kontrol suing gasnya maksudnya gak kontrol jadi gas-gasannya terlalu ringan jadi gak tahu lari berapa ternyata lari 80-100 gitu ya kan buset saking gasnya ringan gitu ya kan pernah ngerasain juga hampir out to win pasan mori kapan ya minggu kemarin kalau enggak salah ya gasnya terlalu ringan banget gitu ya kan ternyata motornya lari hampir 100 mau berok ya kan langsung ke engine brake malah nyesat nyesat gitu ya kan untuk aja masih selamat jadi harus kontrol lah ya temen-temen karena sepedonya gak saya hidupin kalau sepedonya saya hidupin gue takut cuy ini lari berapa gitu ya kan gue malah takut banyak kontrol diri lah ya cuy kalau motor anda berapa apalagi kenceng udah kenceng gitu ya kan hampir full bore up ya kan kecuali kalau anda nge-nge gitu ya kan nge-nge tuh kan sasisnya lebih lebih apa ya lebih tenang gitu ya beda sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hati yan asli uita ternyata yuk di cetante jalannya terlalu bergelombang Untuk ini bergelombang semua disini, daerah sini juga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!